Curug Chiastana Wow Wisata yang ada di lokasi ini Di Curug Chiastana ini Karena disamping harganya murah Terjangkau Disini juga dari segi fasilitas lengkap ya Jadi teman-teman pada saat Ada kunjungan kesini Itu akan terlayani Kamar mandi ada, musola ada Untuk air bersih juga ada Jadi tidak ada salahnya kalau teman-teman menjadikan Curug Chiastana ini salah satu lokasi yang Diminati ya Jadi disini sebenarnya banyak curug Salah satu yang menjadi referensi adalah Curug Chiastana ini Nah kali ini dayang itu Mau ngebolang lagi ya Setelah kemarin saya ngebolang di salah satu kali Yang ada di lokasi ini Sekarang saya mau ngebolang di Curug ini Kita coba cari Kita cari apa namanya Siapa tau ada fosil atau batu agi Yang bisa menjadi referensi buat koleksi dayang ya Oke coba kita lihat Tuh curugnya tuh Mantap Disini banyak batuan nih Coba ada yang cari Sebenarnya ini ada beberapa Dari Rerun Tuhan juga yang ada di atas ya Cuma siapa tau kita hoki bisa dapat lah ya Kita akan cari Bebatuan Disini memang tidak terlalu banyak bubatuan-bubatuan kecil Karena kebetulan memang Apa namanya Tertutup oleh Dedaunan yang memang Ya ini kayak fosil Tertutup oleh daunan yang rontok ya dari atas Kita coba cari fosil disini teman-teman Saya sudah puas mandi Sudah puas berenang Berenang bareng sama temen-temen dari Apa namanya Repang Eh Repang itu singkatan dari apa sih Remaja Panggayungan Remaja Panggayungan 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 Malum sudah tua Kuing saya agak error Remaja Panggayungan Eh Mama Ada yang bersih-bersih panci Mana isinya Di atas Oh di atas Saya pikir yang gosongnya mau dikasih ke saya Aduh Mama Itu beliau habis ngeliwat tuh Salah saat di Anak pesantren ini ya Tuh anak pesantren ngeliwatnya disini Oke kita lanjut lagi cari batu agiknya Mumpung masih ada waktu Kita ambil coba durasi 10 menit ya Ini ada pusar bumi nih Nah ini saya dapat pusar bumi Tuh Ini pusar bumi natural ya Natural tuh Dapat koleksi lagi tuh Ini saya bisa jadikan liontin Bagi teman-teman yang tertarik Nanti kita lelang ya Kita akan lelang semua hasil Pencarian atau petualangan daeng Atau hasil ngebolang daeng Di beberapa lokasi Yang selama ini saya publikasikan ke teman-teman ya Kita akan lelang Tuh dapat ini real dari sini ya Tuh Oh ternyata banyak batu-batu begini nih tuh Unik nih Jadi bergaris-bergaris tapi ini lebih rapi nih Kita ambil yang rapi aja ya Kita ambil yang rapi aja Ini juga cakep nih warna-warnanya Pokoknya yang kecil-kecil aja kita ambil Besok coba kita bikin schedule Di sore hari Untuk Berenang di kali yang kemarin Apa yang tadi kita bikin review ya Ini cukup apa? Ngelek Oh iya benar-benar Ini soalnya bersih disini ya Cakep-cakep Kita coba cari Buat nambah-nambah koleksi ya Tuh temennya lagi bersih-bersih sendiri Dicuekin malah tuh Udah mateng lewatnya? Waduh tinggal serok ya Oke nanti saya kesitu Yang penting Yang penting gratis ya Aih mantap Dia habis Ngeliwat Kita memang hari ini Apa namanya Cuman mau mandi Jadi tidak prepare untuk ngeliwat Juga mandi sama ngopi-ngopi bang ya Nah ini beliau yang saya datangi disini Beliau yang punya Wilayah artinya dia navigator saya disini Namanya Bang Ruslan Ya navigator daeng selama di Kabupaten Kianjur ini Enak banget tuh Tadi saya sudah kebawa tuh Enak banget tempatnya Saya mau lanjutin dulu nih Baru satu nih dapetnya temen-temen Yang unik Hmm Ada disitu Biasanya memang dia di Apa di aliran air begini Yang bagus Jadi bebatuan ini bisa menjadi Kenangan Menjadi souvenir Atau kenangan Saya Selama kunjungan disini Sampur kebawa-bawa ya Subhanallah Tuh 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 Sampur di bawah Tuh 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 Nanti kita lanjutin lagi Di atas mungkin Sambil saya mau prepare dulu Rapi-rapi Karena anak-anak sudah pada di atas semua Oke kita sudah dapat satu ya Kita sudah dapat satu pusat bumi Kita lanjutin lagi perjalanan kita Karena temen-temen udah pada Prepare di atas Ngopi-ngopi ya Di sebelah mana mereka Ngopi Mana tadi orang-orang melihat itu Wih Cakep Subhanallah Barakallah Ini baru nih pemuda kreatif Berarti memang dibakar disini juga ikannya Wih Subhanallah Bawa minyak Jadi dibakar Iya justru lebih sehat ini Karena dibakar doang Campur kecap Wih Cakep Ini apa nih Ini mie Oh oke Oh oke 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 Wih cakep Pantesan tadi dicuci Buat masak mie lagi ya Mas sayur Ini rutin Dan disini atau gimana Jarang ya Pas lagi ada ruang aja ya Oh oke 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 Nah ini kan temen-temen pesantren disini Apa memang Berdomisili disini Atau Dari jauh Kampung jauh Kampung jauh Oh kampung jauh Subhanallah Salam kenal ya buat semuanya ya Aduh coba tuh Kalau saya ada beberapa Ada 30 Kalau ini Kalau ini saya masukin Mungkin di petualangan Ya namanya Petualangan Daeng Mole Kira-kira ini di uploadnya Hari apa nih Kalau hari ini ada jaringan Hari ini saya upload Gitu Channel saya kan ada Warung Inspirasi Petualangan Daeng Mole Joragan Aki Banyak dah pokoknya Nanti saya coba Saya sayangin Di 3 atau 4 channel saya Jadi kenapa saya mau Kesini Saya pengen publikasikan Ini salah satu Destinasi wisata Yang ada disini nih Jadi kita Mencoba mempromosikan Lokasi wisata Jadi Biar orang Tidak berpatokan Di luar negeri yang bagus Ternyata disini juga banyak ya kan Kita support Iya kebanyakan Yang liburan ke luar negeri Iya padahal Di daerah kita banyak Bagus-bagus Cuman kalau di luar itu kan Gengsinya Padahal mau Bagusan tempat kita disini ya kan Tuh Bener gitu Iya Kalau bukan kita Siapa lagi yang support ya Saya aja jauh-jauh dari Makassar Mau support disini kan Apalagi teman-teman yang disini Tuh Nah kita kenalan dulu Ini sama teman kita disini Ini Ijin siapa namanya Namanya Sanusi Sanusi Kang Sanusi berarti Kalau orang Ini Sunda ya Kang Sanusi Iya Kang Fitran Kang Fitran Oke Ini Kang Fadid Subhanallah Oke siap Kalau ini berada satu Rahman Rahman Subhanallah Kang Rahman Nah ini Sepnya siapa Muhammad Abdul Karim Wih subhanallah Ada Muhammadnya Itu Wih Cakep Ini udah kayak si Pitong beliau nih Wih Ngeri kali Cakep Wih subhanallah Alhamdulillah Saya bisa silaturahmi Ma teman-teman ya Siapa tau Teman-teman nanti Sudah dewasa Sukses Main ke Makassar Kan Bisa ingat Oh ada demo Itu ada channel Youtube Siapa tau Saya bisa mampir Ke rumahnya Iya gak Iya kan Allah kan Punya rencana Beda-beda Kita gak tau Rencana Allah Minimal Kita sudah Ikhtiar Nyari silaturahmi Nyari saudara Oh dikasih telur Iya Cakep Ngelewetnya Wih Subhanallah Ini bagus Buat stamina ini Kembar Kembar coy Ada dua Dua isinya Padahal satu ininya Eh mama Kembar Kembar Oh iya bener loh Gak ajaibat Ay mama Rejeki Rejeki Iya bener rejeki ya Beli satu Dapat dua ya Wah ini hanya Anak sole doang Yang dapet ini Saya selama ini Sudah pernah dapet begini Jarang Iya jarang bener Coba Ciji Eh ayah itunya Eh badannya Wih cacat Gak apa Anak-anak Biar dibikin gurih Tan Tenananaon Dapat dua loh Berarti kita beli dua Dapat tiga nih jadinya ya Enggak ini Enggak beli juga Oh Siap 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 Teman-teman Jadi ini Ikan asin Sama ikan Kalau ini Apa Ikan apa namanya Ini Oh Mujair Mujair yang Kecil yang muda ya Tapi berarti Bukan yang asinnya Bukan Oh yang ini yang asinnya Oh cakep Ini dari tampilannya aja Ini kayaknya Kalau saya makan ini Saya jadi lupa utang ini Aduh Aduh Coba itu Pokoknya makan beginian Mertua lewat Saya cuekin pasti nih Enak banget Ini makanannya nih Coba nih Hasil karya Pemuda-pemuda Pesantren Semua ini Subhanallah Iya betul Benar-benar Kan dekat juga sih Jaraknya Tapi jalan kaki dong Berarti Iya Tadi saya gak lihat motor Di depan Gak ada motor Ada sih Oh pakai motor Oh soalnya Oh oke Siap-siap Iya Katanya Saya ada rencangan Di atas Ini mahal ini Kalau di sana Cuma bikin kopi doang Jadi saya cuekin Saya cuekin yang di sana Dia bikin kopi doang Di sini kita liwat Ini momennya mahal ini Oke sahabat day Alhamdulillah Beberapa rangkaian Kegiatan kami di sini Di salah satu curug favorit Yang ada di lokasi ini Kita sudah mandi Sudah ngeliwat Liwat ini dadakan Jadi yang ngeliwat Bukan tim dayeng Ada salah satu Temen-temen yang ngeliwat Apa tuh Kapan mbak Jadi ada salah satu Temen yang ngeliwat Kenalnya juga di sini Saya diajak Malah makan bareng Tuh Sekarang Eh orang ngopi dulu Ini di masakin Ayo sini dulu Gabung lah Oh iya siap Makasih ya bradir ya Tuh Itu anak pesan tren tadi Yang ngempanin saya Saya dimpanin di sini Alhamdulillah Jadi ngerecokin tadi Makan Nah sekarang saya mau ngopi dulu Ngopi baru kita lanjut Karena nanti malam itu Ada satu rangkaian acara lagi Yang kita mau Hadiri Itu acara silaturahmi Dan kebetulan Temen-temen repang ini Selalu aktif Dalam kegiatan-kegiatan Sosial Kegiatan-kegiatan Selamatan Dan lain-lain Ini yang diadakan di desanya Jadi mereka aktif tuh Kita mau ngopi dulu Baru lanjut tuh Sebagian lagi selfie-selfie disitu tuh Tuh Jadi memang di curug ini Banyak spot Yang bisa kita gunakan Bahkan ada beberapa fasilitas Yang tadi kita lihat dari atas Coba kita dekatin Bisa lihat fasilitas Yang disiapkan di curug ini Itu bukan kaleng-kaleng ya Ini coba lihat Ada kamar mandi Bahkan kamar mandinya ini Ada yang buat cowok Ada juga yang buat cewek Nah ini buat wudhu Ini buat wudhu Dan itu bisa digunakan Buat sholat ya Yang ujung sana Bisa digunakan Kalau ada acara-acara arisan Nih coba nih Untuk sholat Untuk wudhunya udah disiapkan Nah disini tuh Biasanya kalau aktif Kalau hari-hari Weekend Di sini ada Mini market lah ya Atau Ada beberapa Oleh-oleh yang disajikan Disini Yang teman-teman bisa Beli untuk Keluarga di rumah Tuh Nih Ini toilet untuk wanita Tuh Coba Nah disini juga ada Disiapkan kursi tuh Jadi teman-teman bisa Santai disini Sambil mikirin nasib Tuh Sambil mikirin mantan Tuh Banyak tuh Nah dibawah Ini siunya nih Tuh Tuh Kita jalan dari situ tuh Cakep Dan ini Dibersihkan terus Disini tempatnya nih Ya kan Nah disini Disiapkan tempat wudhu Nih spotnya nih Tuh Mantap udah pokoknya dah Tuh Mantap Oke itu tadi hasil review saya Di Salah satu curug Sebenarnya disini curug ada banyak Namun Di curug ini Yang pertama kali yang saya datangin Karena saya lihat Bagus spotnya Banyak spot yang bisa kita Apa namanya Manfaatkan Untuk nge-vlog Oke sampai ketemu lagi di video bukunya Salam satu beleng Salam petualangan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you